Mirsa Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin, Palembang, Senin siang mewisuda 50 orang santri. Bahkan 20 di antaranya sudah dikirim ke Pondok Pesantren di Pulau Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Pimpinan Pondok Pesantren berharap santri yang diwisuda dapat menjadi generasi yang berahlakul karima. Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin, Palembang, Senin siang mewisuda 50 orang santri di halaman Pondok Pesantren SMB, Palembang, Jalan Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin II, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Soekarami, Palembang. Dari 50 orang santri yang diwisuda mengikuti Hafla Akhirus Sunnah, 20 orang santri lainnya asal Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin, Palembang ini bahkan sudah dikirim ke Pondok Pesantren di Pulau Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan lanjutan. Untuk mencetak santri yang berahlakul karimah yang berilmu, beriman dan bertakwa, para santri 24 jam belajar tentang pelajaran keagamaan dan pendidikan sehingga pendidikan agama dan umum akan sejajar dan selaras. Para santri juga diharapkan menjaga nama baik alumni Pondok Pesantren serta dapat memanfaatkan ilmu dan pendidikan dengan wawasan yang luas untuk diberikan serta dibagikan bagi masyarakat luas. Harapan kami juga Pondok ini lebih maju, maksimal, dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Tantangan Pondok Pes dalam rangkaman suksesan program pendidikan nasional, Tad? Ya, pesantren dalam pendidikan nasional ini karena pesantren berbasis akhlakul karimah. Kita digodok para santri 24 jam, yang mana dengan akhlak yang baik, maka pendidikan agama dan umum akan sejajar dan selaras. Wisuda Santri semakin semarak dengan penampilan atraksi seni bela diri dan pembacaan ayat-ayat pendek dari para santri Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, ANYUS, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.